Timnas Amin klaim Anies unggul dalam debat perdana yang diselenggarakan KPU. Anies dirasa mampu menguasai materi debat perdana. Pasca debat perdana calon presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, jurubicara Timnas Amin, Angga Putra Firdian, dalam konferensi pers menyatakan keyakinannya mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menambah elektabilitas dalam meraih suara di Pilpres nanti. Dalam debat perdana, Anies Baswedan terlihat menguasai materi, yakni seputar pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Timnas Amin juga melihat nama Anies unggul di berbagai macam sosial media. Saat debat, Anies juga berani untuk menyuarakan isu-isu soal pelanggaran HAM di masa lalu, serta perihal demokrasi di Indonesia yang masih perlu banyak perbaikan. Untuk menghadapi debat di kedua nanti, sejumlah strategi juga disiapkan. Timnas Amin bahkan mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dalam materi debat yang diselenggarakan oleh KPU. Terima kasih. Bawaslu tahun 2019, kilometer 50 ekstra judisi akiling di kilometer 50, juga kasus kanjuruhan gitu ya. Itu adalah kasus-kasus yang mungkin pernah ramai lalu hilang dari pembicaraan dan Pak Anies Baswedan kemarin mengatakan